Semoga semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semoga pagi Bapak dan Ibu sekalian. Berjumpa lagi dengan Nindy Jatikas bagi emisi hari ini yang akan membantu live webinar kali ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, seorang rekan-rekan yang selamat bergabung di BRK Live Webinar dengan tema Boost Your IT Performance with HPE Solution. Dan pagi hari ini telah hadir para pembicara yaitu Ibu Sintia Ludiasun, selaku Account Manager PT BRK Hardaya Perkasa Balikpapan, Bapak Edward Roy Siswanto, Storage Teknologi Spesialis HPE Indonesia, Bapak Indra Karvov Malau, Solution Architect PT BRK Hardaya Perkasa, serta rekan-rekan tim panelis dari Sales, Pre-Sales, Product Manager, dan juga Marketing. Sebelum memasuki sesi presentasi, kami informasikan bahwa akan ada laki draw di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di BRK Live Webinar yang didukung oleh Hewlett Packard Enterprise. Oke. Rika, apakah suara saya terdengar? Jelas, Bapak Indra. Siap. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Sintia Ludiasun, selaku Account Manager PT BRK Hardaya Perkasa, untuk memberikan welcome speech-nya. Silahkan Ibu Sintia. Halo, Ibu Sintia. Halo, selamat pagi. Terima kasih banyak waktu waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya, Ibu Sintia. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dalam event Bios bersama SP pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang PT BRK, karena mungkin beberapa ada Bapak Ibu yang baru mengenal BRK dan baru join untuk event kami pada hari ini. Jadi, PT BRK Hardaya Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asli. Ringkasnya, kami memberikan solusi-solusi juga produk terkait kebutuhan IT infrastructure di perusahaan-perusahaan. Solusi yang kami berikan juga tentunya dapat membuat pekerjaan-pekerjaan yang bersantutan dengan IT di perusahaan Bapak Ibu bisa lebih optimal, efisien, dan terinfrastruktur dengan beri. Sesuai dengan tema event kita pada hari ini, yaitu Boots Your ID Performance with SP Solutions, tujuan diadakan event ini adalah untuk memperkenalkan produk, juga solusi untuk mengoptimalkan IT performance di sebuah perusahaan. Materi yang pertama nanti akan ada perkenalan tentang produk SP Primera yang merupakan salah satu produk unggulan SP, yang baru saja dirilis pada Maret 2020 lalu. SP Primera ini juga ditetapkan sebagai The World Most Intelligence Storage for Mission Creatable Act. Nantinya detail produk ini akan dipresentasikan langsung oleh Bapak Edward Francis Wanto selaku Soret Teknologi Spesialist dari SP. Juga kami akan mempresentasikan solusi bernama SP Simpivity, yang merupakan salah satu solusi hyper-converged infrastructure. Nah, nanti solusi ini tentunya untuk performance, agility, and simple management. Untuk materi ini nantinya akan dipresentasikan oleh Pak Indra Kartokmalau selaku Team Solution Resetek dari KTBK HAPI Terkasa. Demikian sedikit selambutan dari saya. Semoga event hari ini dapat berjalan dengan baik. Juga Bapak-Ibu dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan atau untuk penefisiensi yang IT infrastructure di perusahaan Bapak-Ibu. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Ibu Sintia atas presentasinya dan kita akan memasuki sesi presentasi. Dan di sepanjang sesi presentasi, bila Bapak-Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom Q&A. Jangan di kolom chatbot ya, supaya panelis bisa bantu menjawab pertanyaannya. Atau di akhir sesi presentasi, ada kesempatan presenter untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa, pertanyaan terbaik yang dipilih oleh panelis akan mendapatkan voucher OVO atau GOPE senilai 50 ribu rupiah. Jadi disimak ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, sesuai dengan tema kali ini, bagaimana sih cara meningkatkan performa IT dengan solusi dari HPE? Yuk kita simak presentasi dari Bapak Eduard Roy Siswanto selaku Storage Teknologi Spesialis HPE Indonesia tentang HPE Primera Tier 0 Mission Critical Storage Redefined. Kepada Bapak Eduard Roy Siswanto, kami persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas Pak, silahkan. Oke, presentasi saya juga sudah muncul ya. Sudah. Oke, makasih waktunya buat teman-teman dari BRK. Selamat pagi Bapak Ibu dari Balikpapan. Perkenalkan nama saya Eduard Roy Siswanto. Saya biasa dikenal dengan nama Edurois Pak, jadi disini kalau namanya lebih singkat bukan berarti beda orang ya. Ini nama panggilan saya Edurois, email saya di edorois.hpe.com. Saya adalah Storage Presel Specialist dari HPE Indonesia. Pagi ini saya mau membahas mengenai HPE Primera. HPE Primera ini adalah Tier 0 Mission Critical Storage Redefined dari HPE. Jadi, kalau ditanya apa sih Storage Primera ini atau apa sih Tier 0 Mission Critical itu, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau bahas sedikit mengenai Storage Portfolio dari HPE ya. Karena kalau kita ngomongin HPE, kebanyakan user atau customer itu mereka lebih tahu, lebih familiar dengan servernya. Untuk Storage, most likely kayak, oh, HPE ada ya storage-nya ya. Nah, saya disini berani bilang kalau sebenarnya storage HPE ini termasuk salah satu most complete flash portfolio yang ada di industri. Kenapa bisa dibilang most complete storage portfolio? Itu karena disini, Bapak dan Ibu. Bisa dilihat di layar ini, ini adalah storage portfolio dari HPE, dari yang entry level, itu kita sebutnya MSA, ataupun Hyper Convert Solution yang nanti akan dipresentasikan setelah ini, itu Simplicity dan Nimble DHCI. Lalu juga ada storage mid-range kita, itu Nimble Storage. Dan Tripar, mungkin kalau Bapak dan Ibu pernah dengar, dulu kita juga ada produk namanya Tripar, sampai sekarang sebenarnya masih ada. Dan juga di seri tinggi kita, di enterprise level kita, di mana ini bentuknya adalah monolitik, ini di mana tidak boleh ada downtime, dalam satu tahun paling maksimum downtime-nya hanya 3 detik sama sekali, kita punya seri XP8. Sekarang kalau ditanya, Primera itu posisinya di mana? Primera itu posisinya sebenarnya nanti akan mereplace Tripar. Dengan jargonnya ada Tier 0 Mission Critical Storage Redefined. Kenapa Tier 0? Karena sebenarnya kalau kita ngomongin storage, ini kan ada tier-nya. Kalau dibilang entry level, mungkin bisa dibilang tier 2. Atau mungkin kalau misalnya storage yang primary, yang untuk mission critical, yang untuk aplikasi database, core banking misalnya, atau core application, itu bisa dibilang tier 1. Nah, posisi Primera sekarang ada di tier 0. Kenapa bisa disebut tier 0? Karena di dalamnya sudah ada embedded AI, atau Artificial Intelligence. Ini makanya dibilang tadi, di-mention di awal, bahwa Primera ini disebut sebagai salah satu storage yang paling pintar di industri. Nah, apa sih yang membuat Primera ini pintar? Karena sebenarnya di dalam Primera ini sudah embedded di dalamnya ini adalah InfoSight. InfoSight ini adalah Cloud AI, Cloud AI web-based analytics dari HPE, yang membantu untuk menganalisa dan mendeteksi apakah nanti akan ada permasalahan dari sisi storage-nya. Karena selama ini, kenyataan di dalam infrastructure, ini berdasar dari pengalaman saya pribadi juga sih, ketika ada isu di data center, permasalahan yang selalu disalahkan pertama kali, itu biasanya adalah storage. Nah, InfoSight ini membantu menganalisa infrastrukturnya Bapak atau Ibu, sebenarnya yang membuat masalah itu siapa sih? Penyebab permasalahan atau penyebab isunya itu dari mana sih? Nah, di sini bisa dilihat InfoSight ini membantu menganalisa, ternyata dari semua case yang terjadi di infrastructure, di data center, itu hanya 46% saja yang benar-benar berasal dari storage. Tisanya 54% itu ternyata di luar storage. Kenapa bisa tahu? Karena InfoSight ini membantu menganalisa the whole infrastructure ya. 28% ini datangnya dari configuration issue. Jadi misalnya ternyata nggak best practice nih, harusnya misalnya menyalakan, katakanlah multi-pattingnya harus di-enable gitu, tapi ternyata nggak di-enable. Jadi hal-hal yang related dengan configuration, itu menyebabkan isu di data center. Lalu 11% ini berhubungan dengan interoperability issue. Jadi misalnya udah nggak compatible nih antara operating system yang digunakan dengan aplikasi yang digunakan. Itu 11%. Lalu 8% ini berhubungan dengan non-storage best practice yang impacting ke performance. Misalnya harusnya multi-pattingnya, katakanlah kakinya itu harusnya cross gitu ya, untuk pasang dari storage ke sunswitch-nya. Nah ini ternyata cuma pasangnya satu sunswitch aja. Itu kan non-storage best practice, tapi nanti juga impact ke performance. Atau dari sisi, katakanlah mungkin servernya. Servernya ternyata NIC-nya hanya dipakai satu kaki saja, tidak ada HA dalamnya. Jadi itu 8% itu menyumbang permasalahan di dalam data center. Lalu 7% sisanya ini berhubungan dengan host, compute, dan VM. Jadi misalnya isu-isu yang related dengan VM. Katakanlah misalnya memorinya habis, atau vCPU-nya kurang gitu ya, atau host-nya memang bermasalah, entah dari CPU-nya bermasalah, atau ramai bermasalah, atau misalnya memang host-nya itu sudah faulty, sudah bermasalah, tugasannya diganti mungkin. Nah ini adalah hasil yang dianalisa, yang didapatkan oleh InfoSite. Jadi ternyata selama ini, kalau misalnya ada masalah itu, nggak semuanya loh. Permasalahan itu datangnya dari storage. Nah ini sebenarnya akan membantu juga dalam proses menganalisa, atau memperbaiki juga nanti kedepannya, memperbaiki juga nanti kedepannya maksudnya jangan sampai ini kejadian terulang lagi. Jadi kalau misalnya sudah tahu, penyebabnya misalnya dari interoperability issue, berarti sebaiknya jangan menggunakan operating system yang sudah tidak compatible dengan aplikasi. Karena kebanyakan user itu masih kadang menggunakan Windows, katakanlah Windows 2008, padahal aplikasinya mungkin sudah aplikasi yang paling current. Nah itu kan menyebabkan ada interoperability issue. Nah ini semua dianalisa oleh InfoSite. Nah InfoSite tadi sempat saya mention, ini adalah cloud-based analytics milik HPE. Nah ini sifatnya gratis, jadi tidak ada license tambahan, dan ini juga bisa langsung digunakan oleh user. Syaratnya itu hanya enable port untuk kirim log ke call home-nya HPE. Nah bedanya apa sih InfoSite ini dengan monitoring tools yang sudah ada di storage bapak atau ibu? Bedanya adalah, kalau kita ngomongin monitoring tools, itu sebenarnya kan ada kumpulan graphical interface ya. Jadi seperti ini, contohnya ada grafik, ada spike. Biasanya kebanyakan user itu nggak akan aware, ini spiking ini sebenarnya issue atau nggak, masalah atau bukan, saya harus concern atau nggak, lalu penyebabnya di mana. Jadi biasanya monitoring tools itu justru akan create questions. Sedangkan InfoSite, karena ini adalah platform kita yang berbasis predictive analytics, jadi dia tidak hanya sekedar mendapatkan info, tapi juga menganalisa penyebabnya dari mana, maka InfoSite ini cenderung memberikan jawaban. Jadi misalnya nanti di hover mouse-nya, di arah misalnya nih grafik batang yang merah ini, yang di tengah, nanti bisa kelihatan, oh ini sumbernya dari host yang mana. Penyebabnya apa? Nanti InfoSite juga bisa memberikan saran, tapi kembali lagi, ini sebatas saran ya, jadi InfoSite nggak akan utak-atik storage bapak atau ibu. Jadi hanya sekedar memberikan saran, oh sebaiknya, storage-nya yang di host ini, host sekian, itu coba di-enable QoS-nya, misalnya, supaya tidak mengganggu atau untuk menjaga performance. Jadi InfoSite ini memberikan jawaban, sedangkan monitoring tools yang ada di storage, itu biasanya menciptakan pertanyaan. Kadang kalau sekedar pertanyaan, tapi nggak ada jawaban, itu kan sebenarnya masih bingung ya, posisinya kayak, saya harus gimana ini? Ini harus saya apakan kalau ada isu seperti ini? Nah, itulah di mana InfoSite masuk untuk membantu bapak atau ibu. Lalu, pelan-pelan kita masuk ke dalam primeranya, jadi sebelum masuk ke hardware-nya, saya mau masuk sedikit dulu ke dalam jargon utama dari primeranya nih. Karena kalau tadi di awal, saya sempat mention, primera ini sebenarnya adalah, bisa dibilang replacement dari storage tripart kita, storage tripart dari HPE. Nah, jargonnya sekarang adalah radically simple. Kenapa bisa dibilang radically simple? Karena primera nanti datang ke tempat bapak atau ibu, itu sudah dalam bentuk usable. Sudah tidak ada, bapak atau ibu nggak usah pusing lagi, mikirin, saya harus rate 1 atau rate 5 atau rate 6 ya, karena primera ini sudah datang dengan rate 6 ke tempat bapak atau ibu. Jadi, udah nggak usah mikirin lagi, mau pakai rate berapa. Kenapa rate 6? Jawabannya simple, karena rate 6 itu memberikan proteksi yang paling tinggi ketimbang rate 5. Dan juga dari sisi kapasitas ya, karena sekarang kepingan SSD di HPE itu paling besar di kepingan 15 tera, satu kepingnya. Sehingga kalau misalnya pakai rate 5, satu keping fail, kayaknya agak riskan ya, gitu kan. Agak riskan kalau harus rebuild kapasitas sebesar 15 tera, takutnya belum selesai rebuild, nanti fail another satu keping. gitu kan. Makanya kenapa HPE go dengan rate 6 nih? Kenapa kita go dengan rate 6? Alasannya, karena kepingan sekarang juga sudah besar, kapasitasnya perkeping, sehingga sekarang kayaknya yang dibutuhkan adalah masalah keamanan. Lalu di sini juga dibilang, up to 93% reduction in time span to deploy, manage, and scale. Jadi bisa dibilang untuk deployment, satu, sekarang primera sudah bisa dibantu deploy oleh partner, sudah bisa dilakukan instalasi by partner, atau by distributor, atau di sini by BRK, itu juga sudah bisa melakukan instalasi primera. Kalau dulu tripart itu nggak bisa. Jadi tripart ini eksklusif, memang harus diinstall by HPE directly ya, HPE prinsipal langsung. Sekarang primera ini sudah bisa diinstall oleh partner. Jadi untuk proses deployment-nya juga nggak akan se-complicated ketika proses deployment tripart. Karena bisa dibilang ketika deployment tripart, itu kita harus, bisa dibilang harus janjian, janjian dulu. Paling cepat itu lima hari sebelumnya harus janjian dulu. Katakanlah mau deployment atau mau implementasi tanggal 28. Nah, tanggal 23 itu harus sudah mulai janjian dulu. Catap waktu segala macam, nggak bisa dadakan. Lalu juga bisa dibilang untuk deployment tripart itu lebih complicated dari sisi user experience-nya. Karena bisa dibilang ya itu tadi, di tripart masih ada RAID 1, RAID 5, RAID 6. Untuk create RAID 1, RAID 5, RAID 6 itu kadang takes time-nya. Takes time-nya dari sisi, kadang dari sisi IT team-nya. Oh, ini aplikasi nggak bisa nih pakai RAID 5, harus RAID 1. Nah, itu kan sebenarnya jadi another time consuming ya sebenarnya. Lalu juga proses deployment-nya di tripart itu juga banyak policy yang harus diatur. Kayak misalnya create CPG dulu sebelum create RAID, sebelum create virtual volume gitu kan. Nah, itu semua sudah di bypass di Primera. Jadi di Primera ini semuanya jauh lebih simple, semua sudah simplified sehingga bisa merejuice 93% waktu yang dibutuhkan untuk deploy, manage, dan scale-up ataupun scale-out. Scale-up dan scale-out ini termasuk jadi nanti implement, sorry, upgrade, upgrade kapasitas Primera, ini juga sudah bisa dibantu atau dilakukan oleh DRK. Tidak harus melalui presiple lagi. Lalu di HPE kita juga punya Green Lake Solution. Ini solusi dari tim services kita, Tim Pointnext. Jadi Bapak atau Ibu bisa melakukan, sekarang kan kalau bisa dibilang itu IT sekarang shifting ya, shifting ke arah cloud. Nah, Bapak atau Ibu bisa mendapatkan cloud experience itu dengan menggunakan as a service ini. Jadi pay per use, sorry. Jadi bisa menggunakan Primera ini, tapi pay per use. Jadi mungkin Bapak atau Ibu cuma pengen butuh kapasitasnya saja, butuh performance-nya saja, tapi tidak mau ada appliance-nya on-premise gitu ya. Nah, ini bisa pay per use gitu ya. Lalu di Primera ini juga ada program, kita sebutnya ada timeless program. Timeless program ini apa? Saya next sedikit. Jadi timeless program ini sebenarnya adalah additional SKU, additional program. Ini sebenarnya tidak wajib dibeli. Cuma ini jika dibeli oleh Bapak atau Ibu, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah nanti ketika 3 tahun setelah pembelian Primera, itu Bapak atau Ibu eligible untuk melakukan penggantian controller Primera secara gratis. Kontrollernya ini akan diganti ke tipe controller yang setara atau lebih tinggi. Jadi katakanlah begini ya, di Primera itu kan ada 3 tipe. Ada Primera yang seri 6.30, 6.50, dan 6.70. Paling rendah di 6.30. Katakanlah Bapak atau Ibu beli sekarang di tahun 2021 menggunakan timeless program. Gitu ya, Primera 6.30. Nanti di tahun 2024, 3 tahun kemudian, Bapak atau Ibu eligible untuk mengganti controller Primera-nya, jadi controller 6.30-nya itu diganti yang setara di tahun 2024. Karena biasanya kita storage itu life cycle-nya kurang lebih 3-4 tahun ya. Jadi biasanya setelah 3 tahun itu kemungkinan akan keluar seri upgrade-nya. Jadi katakanlah misalnya 6.30, seri next upgrade-nya itu 6.40. Jadi nanti di tahun 2024, Bapak atau Ibu eligible untuk mengganti controller Primera 6.30-nya ke Primera 6.40 secara gratis. Nanti berikutnya juga bisa perpanjang lagi untuk timeless another 3-year lagi supaya nanti di tahun ke-6 itu bisa ganti controller-nya ke yang lebih baru lagi. Benefit-nya apa? Benefit-nya itu ya kayak sekarang ini ya Bapak atau Ibu ya. Ketika pandemi, ketika bisnis lagi tidak menentu, tapi kalau Bapak atau Ibu sudah purchase timeless program, itu nanti di tahun ke-3 tidak usah worry, karena controller storage-nya itu akan menggunakan teknologi yang lebih current, yang paling current gitu ya. Jadi katakanlah sekarang dedup kompres misalnya belum ada gitu ya. Nanti 3 tahun kemudian dedup kompres itu available. Nah itu kan Bapak atau Ibu mendapatkan benefit-nya. Atau lebih simpelnya lagi dari sisi prosesornya. Prosesor controller storage itu kan sekarang misalnya di 20 core. Nanti misalnya 3 tahun kemudian, Intel ngeluarin, I don't know, maybe 64 cores gitu kan, 64 cores. Nah Bapak atau Ibu mendapatkan controller yang performance-nya akan lebih tinggi. Karena menggunakan timeless program ini. Tapi again, ini timeless program harus di-purchase di awal, jadi maksudnya harus ada komunikasi di awal ya. Karena ini cuma bisa dibeli di awal, nggak bisa dibeli di tengah-tengah, jadi nggak bisa nih Bapak atau Ibu misalnya beli di tahun 2021, lalu tahun 2022, lalu bilang ke HV, saya mau beli timeless program, itu nggak bisa. Jadi harus di awal, harus di awal itu memang katakanlah pembelian di tahun 2021, itu langsung bilang atau stated, kita mau pakai timeless programnya juga, atau kita mau beli timeless programnya juga. Nah itu paling cepat bisa digunakan setelah 3 tahun, nggak bisa di tahun pertama atau tahun kedua. Harus nunggu di tahun ketiga, itu paling cepat. Dan benefit kedua, otomatis dari sisi data, datanya itu tetap in place Bapak dan Ibu. Nggak perlu dipindah, nggak perlu ada proses migrasi. Kenapa? Karena diganti hanya controllernya saja. Data tetap akan stay. Jadi Bapak atau Ibu mendapatkan improvement performance, tapi nggak perlu pusing sama proses migrasi. Karena sebenarnya namanya migrasi itu nggak segampang pengucapannya ya, kalau ngomong migrasi itu kayaknya gampang banget, tapi sebenarnya di lapangan itu, wah complicated sekali. Jadi ini timeless program, benefit-nya adalah kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang saya masuk pelan-pelan ke arah primeranya. Untuk manajemennya, Primera ini bisa dibilang fleksibel untuk sisi manajemen. Itu bisa diakses menggunakan GUI-based, graphical user interface. Itu ada Primera UI, ini lebih untuk on-node manajemennya, jadi untuk mengakses call home-nya, untuk mengakses, jadi lebih ke arah manajemen storage-nya ya, untuk koneksi ke tim support HPE gitu ya, lu mengakses, mengganti misalnya tim yang bisa dikontak, itu kontak persennya siapa, itu melalui Primera UI. Lalu tetap, ini karena memang menggunakan DNA 3PAR, kita tetap menggunakan storage management console. Bapak atau Ibu kalau sudah pernah dengar SSMC, yang dulu adalah manajemen dari 3PAR, untuk Primera kita tetap akan menggunakan storage management console. Biasanya akan muncul pertanyaan, berarti kalau pakai SSMC yang sama, saya tetap bisa dong mengakses 3PAR saya, jawabannya adalah yes. Jadi ini salah satu benefit juga, karena manajemennya, manajemen tools-nya ini tetap sama, otomatis learning curve-nya itu akan berkurang ya, jadi karena sudah familiar dengan SSMC, nggak perlu belajar lagi ketika nanti menggunakan Primera. Lalu juga bisa diakses menggunakan RMC, RMC ini adalah integrasi antara primary storage HPE dengan secondary storage HPE, yaitu store once. Tapi ini spesifik antara primary storage HPE dengan secondary storage HPE. Kalau misalnya nanti secondary storage-nya bukan HPE punya, bukan store once, di studio-nya bukan store once, ini RMC nggak bisa dipakai. Lalu kita juga punya dari server, itu kita punya HPE OneView, ini bisa digunakan juga untuk memonitor atau memanage basic manajemen sih ya, kalau OneView ini lebih karena basic manajemen, kalau untuk yang lebih detail manajemennya, misalnya create loan, delete loan, replikasi, QoS, itu semua lewat SSMC. OneView ini lebih kayak basic loan creation, tapi juga untuk monitoring-nya. Nah, ini OneView ini sebenarnya adalah monitoring tools untuk server yang bisa juga untuk memonitoring dan basic manajemen ke Primera. Lalu juga Primera ini bisa support diakses melalui CLI, atau misalnya nanti Bapak atau Ibu menggunakan terparti monitoring tools ya, karena misalnya data center-nya atau IT first server-nya mungkin beragam, jadi ditarik semua ke satu monitoring tools, itu bisa menggunakan API. Nah, kita juga support tadi, analitiknya kita menggunakan InfoSite. Tadi sempat saya mention di depan, InfoSite, ini adalah cloud-based analytics HPE, ini tidak pakai license, Bapak atau Ibu bisa langsung menggunakan secara gratis. Tinggal create username Bapak atau Ibu di infosite, di infosite.hpe.com, nanti bisa register Primera-nya atau server atau storage HPE-nya ke InfoSite ini, nanti bisa mendapatkan fasilitas atau feature predictive analytics-nya. Lalu juga ada SSMC Analytics, SSMC ini Sources Management Console Analytics. Bedanya apa dengan InfoSite? Bedanya ini SSMC Analytics, saya biasa sebutnya ini mini InfoSite. Kenapa? Karena ini biasanya kepakai di user yang dark site, yang tidak boleh membuka port outbound untuk kirim log. Itu biasanya di banking, karena banking biasanya agak strik untuk masalah buka port keluar. Cuman kalau butuh feature predictive analytics lokal, itu bisa menggunakan SSMC Analytics. Kalau InfoSite ini bisa saya bilang global. Kenapa? Karena ini kirim log dari tempat Bapak atau Ibu ke database HPE. Ini bisa dibilang global. Kenapa? Karena kita meng-collect log-nya itu dari seluruh user HPE di seluruh dunia. Makanya jadi ini benefit-nya akan lebih besar kalau InfoSite port-nya ini di-enable. Lalu sudah pasti Primera ini ada integrasi dengan beberapa aplikasi, seperti di sini ada VMware, ada Microsoft, OpenStackDocker, Mesosteer, SAP Lama, Rancher, dan banyak lagi. Kalau misalnya di sini tidak muncul, mungkin Bapak atau Ibu bisa jabri offline untuk mengecek, ini compatible tidak si Primera? Ada pluginnya tidak bisa untuk docker? Atau yang tidak ada di Chefs misalnya. Itu bisa ditanyakan langsung ke saya atau ke tim Berkah. Ini untuk manajemennya. Mungkin saya mau mention sedikit mengenai SSMC Analytic-nya seperti apa. Jadi SSMC Analytic ini yang tadi saya bilang mini InfoSite, jadi biasa banyak digunakan di customer atau user yang dark site, yang tidak boleh kirim log atau buka port of bone keluar. Cara kerja gimana? Cara kerja SSMC Analytic ini sebenarnya adalah using the past to predict the future. Jadi SSMC Analytic ini akan menggunakan workload selama tujuh hari ke belakang untuk memprediksi satu hari ke depan. Jadi besok ini berdasarkan aktivitas selama tujuh hari di belakang, itu nanti besok kurang lebih aktivitasnya seperti ini. Itu yang digunakan bagaimana cara kerja SSMC Analytic. Jadi bisa disimpulkan ini untuk manajemen tools-nya, ada tadi yang saya sempat mention di depan, ada HPE InfoSite. Ini yang web cloud-based analytics-nya dari HPE. Ini bisa diakses dari luar, jadi bisa diakses dari handphone, bisa diakses dari laptop, tidak harus data center, karena ini sebenarnya cloud-based analytics-nya dari HPE. Di website infosite.hpe.com. Lalu ini sisanya adalah manajemen tools yang di dalam data center, ini HPE OneView yang tadi saya sempat mention. Ini sebenarnya adalah monitoring tools untuk server, tapi juga bisa untuk monitoring dan manage basic management untuk Primera. Untuk Primera UI dan SSMC, ini tampilannya juga seperti ini, dan RMC. Itu yang sebelah kiri. Bapak atau Ibu bisa melihat di sini sebenarnya tampilannya secara UI, secara user interface, ini almost similar ya. Jadi kurang lebih mirip nih antara satu sama lain. Tujuannya apa? Tujuannya bukan karena HP nggak kreatif, Bapak atau Ibu ya. Tujuannya karena ini untuk mempermudah Bapak atau Ibu, supaya nggak perlu bingung nih, ini harus klik-klik yang mana. Karena tampilannya, oh sudah tahu Mega Menu-nya pasti di sebelah kiri atas. Mega Menu, jadi kalau misalnya mau pindah-pindah menu itu pasti di sebelah kiri atas. Baik RMC, baik Primera UI, baik SSMC, baik Info, Site, atau OneView, semua pasti Mega Menu-nya di atas. Dan tampilan utama dashboard-nya pasti ada pie chart-nya. Itu tujuannya untuk membuat user lebih familiar, sehingga tidak perlu ada proses pembelajaran lebih lama. Ini kurang lebih tampilan. Ini yang Primera UI, jadi yang tadi saya sudah mention untuk koneksi ke Call Home. Jadi ini lebih ke on-node manajemennya ya. Jadi bukan untuk mengatur, bikin volume, bikin loan, atau mengatur replikasi, nggak ke arah situ, tapi lebih ke arah performance story size seperti apa. Lalu ini sudah terkoneksi ke Call Home atau nggak. Lalu ini kalau misalnya Call Home itu kan biasanya ada kontak person-nya dari masing-masing company atau masing-masing user juga ya. Nah itu bisa dicek di Primera UI. Ini yang terdaftar siapa nih kontak person saya di kantor saya nih? Itu bisa dicek dari Primera UI. Lalu semua alert itu juga muncul di, baik di Primera UI maupun nanti ada di SSMC, semua juga munculkan alert yang sama. Ini contohnya misalnya physical disk-nya yang di SWOT 9 fail. Atau misalnya ada running background, background task yang running, jadi disini contohnya Tunsis lagi running, ini bisa dicek juga dari Primera UI. Lalu juga bisa melihat dari sisi performance, IOF saya seperti apa, latency saya seperti apa, bandwidth saya seperti apa. Tapi again, karena ini Primera UI lebih ke arah secara eagle view ya, jadi dari atas, jadi secara general, ini nggak terlalu spesifik. Kalau butuh yang spesifik untuk reporting performance, ya Bapak atau Ibu harus masuk nanti ke SSMC-nya. Itu tadi tambahan aja untuk Primera UI. Nah, sekarang saya mulai masuk ke Primera-nya, spek-nya, hardware spek-wise. Sekarang kalau kita ngomongin primary store, sorry, kita ngomongin storage, apalagi yang updated, yang lebih current, otomatis pasti akan ada interim atau update dari sisi prosesornya. Di sini kita sudah menggunakan Gen 6 ASIC. Kalau sebelumnya di 3-part kita masih Gen 5, ini ada improvement, sekarang kita menggunakan Gen 6. Lalu juga dari CPU-nya kita menggunakan Skylake. Kalau Bapak atau Ibu tanya, kenapa nggak ke Skate Lake? Sekarang kan server rata-rata sudah ke Skate Lake gitu ya. Ini Bapak atau Ibu, rata-rata untuk storage memang biasanya satu versi lebih mundur ke timang yang paling current. Jadi untuk yang Primera, kita menggunakan Intel Skylake, tapi Skylake pun juga core-nya ini nggak bisa dianggap remeh ya, karena core-nya sudah cukup tinggi. Lalu untuk HBA-nya, kita by default embedded itu sudah menggunakan 32GB, 32GB FC, cuman jika memang dari infrastructure-nya masih menggunakan 16GB, itu kita possible untuk ganti card-nya ke 16GB. Tapi juga kalau bisa dikomunikasikan di awal supaya tidak terjadi kesalahan konfigurasi. Untuk Ethernet atau NIC-nya, untuk card-nya kita support 25 atau 40GB. Lalu juga untuk yang terbaru, di Primera ini semua feature sudah all-inclusive Bapak atau Ibu ya. Jadi udah nggak pusing lagi, saya mau pakai feature ini, license-nya udah dibuat atau belum, udah nggak perlu pusing lagi. Karena semua feature sudah all-inclusive, sudah termasuk, sudah di-unlock di pembelian awal. Jadi misalnya butuh dia decompress, itu nggak perlu beli license. Butuh replikasi, itu tidak perlu beli license. Butuh automatic shell over, tidak perlu beli license. Jadi semuanya sudah all-inclusive. Yang perlu dibeli itu cuman satu license tambahan, enkripsi. Enkripsi memang kita jual terpisah, karena memang tidak semua user itu membutuhkan feature enkripsi. Jadi untuk enkripsi, kita jual terpisah. Jadi kalau memang nanti ada kebutuhan untuk enkripsi di storage-nya, itu kalau bisa dikomunikasikan di awal, sehingga bisa nanti kita includekan di konfigurasi. Lalu operating system embedded, service processor and management. Jadi ini bisa dibilang improvement. Dulu di 3-part, itu sebenarnya ada satu hardware tambahan yang disebut service processor, bentuknya adalah server fisik, itu ukurannya 1U, itu yang sebenarnya adalah isinya si Primera UI. Jadi dia untuk monitoring 3-part-nya dari Eagle, secara Eagle View itu ada satu server dedicated yang berukuran 1U. Nah sekarang di Primera itu semua sudah embedded dalam controller Primera-nya. Makanya sekarang untuk dari manajemen-nya juga tetap dua, tetap ada si Primera UI, karena untuk menggantikan manajemen dari service processor, lalu juga ada si SSMC. Cuman dari sisi footprint, dari sisi track space yang digunakan, sekarang sudah tidak diperlukan lagi, server rackmount 1U. Jadi secara footprint akan lebih hemat. Lalu online node conversion, ini berhubungan dengan untuk upgrade node-nya. Jadi katakanlah tadi Bapak atau Ibu pakai timeless program, mau ganti controller-nya ke tipe yang lebih baru. Atau misalnya, sekarang pakainya seri Primera yang kecil, 6.30 katakanlah, karena pengen dapat dulu nih user experience-nya seperti apa sih. Tapi sering berjalanan waktu, ternyata memang Bapak atau Ibu misalnya memang tertarik pakai Primera atau sudah terbiasa pakai Primera, lalu butuh performance. Mau nggak mau harus upgrade controller. Nah itu upgrade controller atau penggantian controller itu dilakukan secara online. Atau artinya tidak ada downtime. Gitu ya. Lalu 100% availability guarantee. Nah ini HPE menjamin ketersediaan data di storage Primera itu pasti akan available 100% available. Asalkan, ini ada syarat dan ketentuan berlaku, asalkan storage Primera-nya itu terkoneksi ke info site. Gitu ya. Kalau ternyata storage Bapak atau Ibu tidak, Primera-nya tidak terkoneksi ke info site, ini otomatis hangus garansinya. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau misalnya saya sudah pakai Primera, 1% availability guarantee-nya saya dapat karena saya konek ke info site, tapi ternyata amit-amit nih ya, ternyata memang Primera-nya down. Jadi data tidak bisa diakses. Apa yang terjadi? HPE akan memberikan kredit untuk next purchase. Jadi akan memberikan potongan kayak diskon gitu ya, untuk purchase next storage purchase. Gitu. Besarnya berapa nanti kita offline. Gitu ya. Lalu extreme ease of use, ini saya sempat mention di depan yang masalah 63% reduction in deployment, management gitu ya, karena sekarang benar-benar Primera ini jauh lebih simple. Juga dari deployment ataupun implementasi nanti juga bisa dibantu oleh partner atau distributor atau di sini bisa dibantu oleh BRK langsung. Itu nanti mengacu juga ke sini, customer service install or update. Jadi Primera ini bahkan bisa diinstall sendiri oleh Bapak atau Ibu. Tidak harus oleh partner atau listi, tidak harus oleh HPE langsung. Jadi kalau misalnya hal yang simple, misalnya kayak update patch gitu ya. Patch ya, update yang patch itu kan biasanya nggak terlalu complicated lah. Kalau update firmware itu mungkin yang agak lebih besar itu mungkin better Bapak atau Ibu protect BRK atau HPE gitu ya. Cuman kalau patch, misalnya patch yang dari minor upgrade, itu mungkin bisa dilakukan sendiri. Atau kalau mau ke, minta bantuan BRK atau HPE itu juga bisa. Cuman di sini yang di highlight adalah sebenarnya Bapak atau Ibu juga bisa melakukan itu sendiri. Kalau dulu di tripart ini nggak bisa. Minor upgrade pun semua harus lewat HPE. which is harus janjian dulu sekian hari sebelumnya, nggak bisa langsung hari itu juga. Lalu untuk rate, tadi saya sudah menunjukkan di depan, sekarang Primera sudah menggunakan rate fix only. Alasannya karena itu tadi, sekarang perkepingnya sudah besar, kapasitasnya sekarang perkepingnya ada 15 Tera. Bahkan nanti di roadmap sudah ada plan untuk meluatkan yang satu kepingnya 30 Tera. Jadi rate 5 itu sudah nggak relevan dan rate 1 itu akan overheadnya terlalu banyak. Jadi rate 6 ini bisa dibilang yang paling sesuai. Lalu Primera ini sudah terintegrasi dengan infosite secara DNA dari secara deep. Karena kalau kita bilang tripart, tripart pun bisa dibilang itu bisa terkoneksi ke infosite. Cuman karena itu tidak natively supported. Jadi infosite ini sebenarnya muncul ketika tripart itu sudah berjalan. Jadi ketika tripart sudah berjalan beberapa tahun, lalu HPE mengakusisi nimble dengan infositenya, tripart ini diintegrasikan dengan infosite. Karena dia integrasinya belakangan, jadi ada beberapa fitur yang nggak se-advanced kalau misalnya yang sudah terintegrasi langsung dari awal seperti nimble atau Primera. Di sini bisa dibilang kalau integrasi Primera dengan infosite itu bisa dibilang dalam artian deep ini. Jadi informasi yang dapatkan itu akurat. Sekarang saya masuk ke hardware-nya. Jadi untuk model Primera-nya itu ada dua tipe. Dua tipe ini adalah tipe yang All Flash dan tipe yang Hybrid. All Flash ataupun Hybrid nanti keduanya akan ada tiga tipe lagi di dalamnya. Jadi ada All Flash 630, 650, 670, dan Hybrid 630, 650, dan 670. Jadi serinya Primera cuma tiga. Bedanya apa? Bedanya seri 630 maksimum hanya dua controller saja atau dua node saja dalam ukuran 2U. Tapi seri 650 dan 670 ini maksimum 4 controller atau 4 node. Tapi bisa dibeli dua node dulu. Jadi katakanlah sekarang Bapak atau Ibu belum butuh sampai 4 node atau 4 controller performance-nya. Jadi saya tahu nanti ke depannya saya akan butuh sampai 4 controller secara performance. Tapi sekarang saat ini, di day zero-nya, di hari pertamanya, saya belum butuh sebesar itu performance-nya. Jadi Bapak atau Ibu bisa start dari dua node terlebih dahulu. Tapi untuk ukuran chassis-nya, si 650 dan 670 ini untuk ukuran chassis-nya dia ukurannya 4U. Lalu pembeda lainnya adalah 630, 650, dan 670 selain dari jumlah controller, itu yang pasti juga dari sisi performance. Dari sisi maksimum performance-nya. Di sini bisa dilihat seri 650 itu bisa lebih dari 500 ribu IOC dengan latency less than 1 millisecond. Ini dengan rate 6, 16 KB, dan 1% rate ya. Angka ini didapatnya. Sedangkan 670 itu bisa performance-wise dia bisa mencapai 900 ribu IOC. Lalu pembeda kedua adalah dari sisi maksimum capacity-nya. 650 ini bisa up to 2 petabyte raw, sedangkan 670 bisa up to 4 petabyte raw. Cuma kalau ditanya ini bisa komunikasi nggak satu sama lain? Jawabannya yes. Jadi bisa saja nanti katakanlah di primary data center Bapak atau Ibu pakenya 670 atau 650. Nanti DDRC-nya pake yang 630. Itu bisa saling ngobrol, bisa saling replikasi. Atau kalau misalnya Bapak atau Ibu sudah pake 3PAR, nah ini karena Primera ini adalah DNA-nya 3PAR, sebenarnya ini bisa melakukan replikasi juga dengan 3PAR. Jadi bisa save investment ya. Jadi bisa saja sekarang nanti di primary data center pake Primera yang 630 atau 650 atau 670 yang DDR-nya pake 3PAR. Jadi ini bisa dibilang untuk upgrade saja juga bisa dilakukan secara online. Dan Bapak atau Ibu bisa juga start dari 630 dulu nih. Katakanlah karena pengen dapet user experience-nya ya. Saya mau dapet user experience-nya dulu nih. Saya belum berani pake langsung yang 670 karena kan saya nggak tau nih misalnya Primera itu seperti gimana. Saya mau dapet field-nya dulu jadi saya mau start small. Jadi dari 630. Tapi ke depannya ternyata butuh performance, butuh kapasitas lebih, itu bisa upgrade dari 630 ke 650. Atau 650 ke 670. Dan ini juga bisa dilakukan secara online. Nah ini tapi berbeda dengan timeless ya. Kalau di sini kan casenya Bapak atau Ibu ini melakukan upgrade karena butuh performance. Jadi di sini untuk controller-nya mau nggak mau pasti harus beli gitu ya. Kalau timeless tadi kan program di awal yang itu memang program antara HP dengan Bapak atau Ibu supaya di tahun ketiga nanti bisa ganti controller-nya dengan yang setara. Kalau di sini casenya adalah upgrade karena memang butuh performance. Jadi di sini pasti untuk controller-nya berbayar gitu ya. Tapi possible untuk dilakukan dari upgrade dari 630 ke 650 baik 650 yang 2 node atau lalu nanti ke 650 yang ke 4 node atau sebaliknya nanti yang ke 670 2 node dulu atau yang langsung ke 670 4 node. Ini possible dilakukan secara online. No disruption, simple untuk melakukannya. Zero wasted investment karena ya secara cangkang Bapak atau Ibu nggak perlu ganti cangkangnya. Cangkangnya tetap sama. Yang diganti hanya controller di bagian belakangnya aja. Gitu. Oke, jadi di sini bisa dibilang HP Primera Most Intelligent Storage karena di dalamnya sudah ada AI yang bisa membantu anomali detection. Jadi kalau misalnya katakanlah tiba-tiba nanti ada hotspot. Hotspot itu maksudnya tiba-tiba ada grafik atau ada performance yang merah gitu ya. Nah ini Primera bisa membantu mendeteksi datangnya dari mana gitu ya. Ini karena ada fungsi asesensi analitiknya itu tadi. Kalau juga bisa mengestimasi saturasi kurang lebih nih kalau dengan workload yang seperti sekian kayaknya 2 tahun lagi atau 6 bulan lagi kayaknya storage-nya akan saturasi. Saturasi itu artinya maksudnya performance-nya mentok gitu ya. Hotspot detection ini kurang lebih mirip dengan anomaly detection. Jadi kalau misalnya ada yang latency-nya mendadak tinggi atau IOPC-nya tiba-tiba jatuh itu bisa dideteksi oleh si Primera. Core-Cast system load ini kurang lebih mirip dengan estimate saturation jadi disini lebih ke arah kapasitas. Jadi selain performance yang diprediksi juga Primera ini bisa memprediksi dari kapasitinya. Kapasitinya ini kurang lebih ntar 2 bulan atau 3 bulan lagi habis misalnya. Itu bisa dibantu diprediksi oleh Primera. Termasuk performance ini tadi. Community learning jika terkoneksi ke info site ya karena ini yang tadi saya sempat mention di depan info site kita ini sebenarnya meng-collect informasi secara global dari seluruh user Primera atau nimble-nya HPE di seluruh dunia. Jadi ada community learning. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nih katakanlah bapak atau ibu pakai misalnya VMware 6.7 dengan aplikasinya misalnya Oracle misalnya Oracle 12G misalnya ya. Nah ternyata ada bug nih. Terus ada user lain di negara Australia ternyata pakai juga VMware 6.7 Oracle 12G juga misalnya. Nah itu nanti user yang dari Australia akan di remind, akan di kasih tahu, akan di notify kalau sebaiknya jangan pakai VMware 6.7 nih kalau misalnya bapak atau ibu pakai Oracle 12G. karena akan ada incompatibility nggak compatible nih antara operating systemnya atau antara si hypervisornya dengan si aplikasinya misalnya sehingga nanti menyebabkan bug. Atau misalnya ternyata bugnya itu berhubungan dengan firmware-nya si Primera. Nah itu nanti bisa di kasih tahu juga ini informasi yang akan dibelas juga ke seluruh secara global. Jadi informasi ke user yang menggunakan aplikasi yang sama atau hypervisor yang sama dengan firmware yang sama. Jadi ada community learning sehingga bapak atau ibu nggak harus ngalamin dulu nggak harus mendapatkan bug-nya dulu nggak harus storage-nya down dulu tapi udah di remind sama si InfoSite eh jangan di upgrade ke versi yang sekian karena ini kan ada bug. Itu community atau benefit utama dari InfoSite karena ada community learning dari global, dari seluruh dunia. Lalu juga ada what if scenario. Ini apa? What if scenario ini berfungsi kalau misalnya bapak atau ibu pengen tahu nanti kalau misalnya nanti kalau misalnya saya pakai Primera yang 6.70 atau 6.50 sekarang kadang-kadang bapak ibu pakai 6.30 gitu ya. Nanti kalau saya pakai 6.30 atau 6.70 performa saya gimana ya? Saturasinya seperti apa ya? Lalu misalnya latency-nya seperti apa ya? Nah itu ada di what if scenario. Jadi bapak atau ibu bisa dapat gambaran nih kurang lebih nanti kalau ganti atau upgrade ke 6.50 atau 6.70 itu performanya akan lebih baik seberapa jauh gitu ya. Itu ada di what if scenario. Jadi bapak bisa utak-atik bapak ibu bisa utak-atik di what if scenario-nya di Primera. Oke ini tampilannya. Tampilan fisiknya untuk Primera 2 node. Jadi karena 2 node ukuran chasis-nya ini 2U 2 controller ya controller 0 dan controller 1 sudah embedded itu adalah SC jika ada requirement menggunakan ISKC 25 atau 45 eh sorry 25 atau 40 itu bisa menggunakan slot tambahan gitu. Atau 10 gig itu juga masih support. Dan juga sudah ada embedded port untuk manajemen dan port untuk replikasi. Cuma untuk port replikasinya ini menggunakan 10 gig SFP+. Jadi yang kepalanya kepala LC ya. Bukan kepala BISTI lagi. Ini tampilan untuk yang 4 node atau yang chasis-nya 4U. Sorry. Ini tampilan yang chasis-nya 4U atau 4 node cuman bisa start dari 2 node dulu. Jadi kalau nanti pembeliannya itu 2 node otomatis 2 yang paling atas ini akan kosong. Diganti sama blank node. Nanti begitu diperlukan upgrade performance penambahan controller ke 3 dan ke 4 ini nanti blank node-nya diganti dengan controller Primera. ini semua sudah didundant power supply sudah didundankan semuanya sudah didundant sehingga menghindari single point of failure. Baik Primera yang 2 node maupun yang 4 node. Oke sekarang masuk ke NVMe support. Jadi kalau kita ngomongin tadi di tipe Primera tipe Primera itu ada all flash dan ada yang hybrid. Nah all flash-nya ini bisa di mix antara yang NVMe jadi sekarang kan kebanyakan sudah mengarahnya ke NVMe ya apa-apa NVMe kalau bisa apa-apa NVMe karena memang sekarang mengarahnya sudah ke NVMe dimana latency yang sangat kecil itu yang dikejar. Nah Primera ini support NVMe untuk yang 2 controller itu maksimum NVMe yang disupport adalah 8 keping 8 keping NVMe yang disupport sedangkan yang 4 controller maksimum adalah 16 keping NVMe kok sedikit banget Pak nggak usah worry karena per keping NVMe paling ya sorry untuk NVMe per keping ini juga kapasitasnya bisa milih jadi ada yang start dari 1,92 yang paling kecil sampai yang paling besar di 15,36 Tera gitu jadi kalau misalnya pakai 8 x 15 itu Bapak atau Ibu sudah dapat sekitar 120 Tera Rho gitu ya kalau yang 16 keping berarti kurang lebih bisa dapat 240 Tera Rho gitu tersedia untuk yang baik yang encrypted maupun yang non-encrypted oke jadi HP storage relative acceleration ini built for NVMe up to 1,5 juta IOPS always low latency no tuning required jadi kayak udah dimensin di depan karena ini sudah ada AI embedded di dalamnya jadi ketika nanti katakanlah ada penambahan hard disk atau penambahan SSB gitu ya itu tidak perlu ganti-ganti redsetnya redsetnya itu sudah otomatis akan diganti atau diubah oleh si Primera sehingga dari user atau Bapak atau Ibu tidak perlu ada proses tuning lalu ada multi-tenancy at scale di dalamnya si Primera ini juga sudah support QoS quality of service jadi misalnya nanti ada Loon yang critical yang minimum latency-nya harus dijamin gitu ya atau IAPS-nya juga ada IAPS minimum yang harus dijamin dijaga itu bisa menggunakan QoS dari Primera lalu kita juga kedua controller Primera atau kompat controller Primera ini through active-active ya sehingga tidak ketika ada salah satu controller yang downtime itu akan otomatik failover atau dihandle oleh ketiga controller atau satu controller lainnya gitu jadi dipastikan tidak akan ada downtime apalagi jika terkoneksi ke infosight karena infosight ini bisa mendeteksi kayak misalnya speed fan-nya speed fan-nya atau RPM fan-nya ini sudah mulai agak aneh nih biasa mutarnya 20 ribu misalnya 20 ribu RPM sekarang kok mutarnya cuma 8 ribu ini kan akan pengaruh ini akan dideteksi sebagai anomali gitu ya jadi nanti akan di warning bapak tibu akan di warning ini coba deh fan-nya kayaknya harus segera di replace jadi nanti akan kirim juga warning ke HPE dan ke BRK gitu ya ini user A harus ganti fan misalnya gitu lalu juga ini sebenarnya sudah ada di tripar jadi tripar itu kita sudah tidak menggunakan rate fisik jadi rate-nya itu sudah bukan rate traditional array yang kalau misalnya kita ngomongin 10 keping lalu di rate 5 itu akan spare 1 keping lagi tidak seperti itu tapi kita sekarang menggunakan virtual rate gitu ya jadi kalau misalnya katakanlah di traditional array traditional array itu kalau di HPE kita di MSA MSA itu bisa disebut sebagai traditional array yang entry level kita kalau bapak atau ibu beli 10 keping lalu dibagi jadi beberapa disk group gitu ya katakanlah dibagi jadi 2 disk group 5 keping 5 keping nah disk group pertama katakanlah di rate rate 5 jadi performance dari disk group pertama karena di rate 5 itu datangnya akan berasal dari 4 keping aja gitu kan kenapa ya karena 1 keping itu akan dipakai sebagai spare disk group kedua juga akan datangnya dari 4 keping doang kalau misalnya pakai rate 5 atau misalnya pakai rate 1 gitu ya hanya akan berasal dari eh sorry tadi 5 keping misalnya rate 6 jadi hanya datang dari 3 keping saja which is sebenarnya ini bisa dibilang bapak atau ibu rugi gitu kan karena bapak atau ibu belinya 10 keping tapi performance di disk group 1 cuma datang dari 4 keping performance di disk group 2 cuma datang dari 3 keping nah kalau misalnya di primera karena kita sudah menggunakan virtual rate itu rate-nya ya dilakukan secara virtual dan itu dibagi-bagi secara rata ke seluruh hard disk gitu jadi katakanlah tadi di skenario tradisional ya bapak atau ibu belinya 10 keping di primera kalau bapak atau ibu belinya 10 keping ya otomatis performance masing-masing loan-nya katakanlah dari 10 keping dibagi menjadi 2 loan juga gitu ya loan pertama itu karena dibagi rata secara virtual jadi disini bisa kelihatan nih ada 2 katakanlah 2 loan yang warna ungu sama warna putih ya ungu akan tersebar rata di seluruh kepingan disk yang putih juga akan tersebar rata di seluruh kepingan disk otomatis performance dari loan 0 itu akan datang dari 10 keping loan 1 juga akan datang dari 10 keping gitu jadi bapak atau ibu nggak rugi dari sisi performance itu satu yang kedua dari sisi security-nya dari sisi security kalau kita ngomongin traditional array yang pakai ratenya masih ratenya fisik ya kalau misalnya ada yang nakal nih ada katakanlah pencuri data ya dia ngambil disk-nya urutannya sesuai sama persis sesuai yang dicolok di MSA yang dicolok di traditional storage lalu dicolok di tempatnya dia katakanlah dia mungkin pencurinya ini niat banget nih ya jadi dia punya another storage yang storage yang sama seperti bapak atau ibu punya lalu harddisk-nya itu di posisinya itu tidak dirubah dia bener-bener ditandain 0, 1, 2, 3, 4, 5 slotnya dimana lalu dicolok ke storage-nya dia itu sebenarnya data masih bisa dibaca dia bisa retrieve data punya bapak atau ibu gitu kan apakah ini sebenarnya ya residenya itu nggak ke ya residenya itu dibawa semua gitu kan oleh si pencuri tapi kalau kita ngomongin virtual rate dimana semua datanya ini akan di-spread rata ke seluruh harddisk kalau pencurinya cuma bawa harddisk 1 atau 2 ya dia nggak akan bisa mendapat informasi apa-apa gitu loh karena sisanya akan dibagi rata informasinya ke 8 keping harddisk lainnya gitu even kalau misalnya ternyata pencurinya yang bener-bener niat nih ya diambil 10 keping-10 kepingnya lalu dicolok di primera misalnya dia di rumah atau di atas yang terdia punya primera itu juga nggak akan bisa dibaca kenapa? karena informasi ini informasi pembagian blok-bloknya ini posisinya di mana itu sebenarnya ada di controller primeranya jadi kalau mau melakukan pencurian data ya harus bawa se-storage-storage nya the whole storage primeranya itu harus dibawa which is agak nggak masuk akal nggak mungkin kalau nggak terlihat ya nggak terlihat di CCTV kalau misalnya ada orang bawa-bawa gotong-gotong storage gitu kan pasti kan kelihatan jadi dari sisi security pun jauh lebih aman lalu yang ketiga itu masalah rebuild gitu ya jadi kalau kita kembali ke traditional tadi di disk group pertama ada 5 keping rate 5 lalu ada 1 keping yang fail gitu ya 1 keping fail ini dia akan dibantu rebuild oleh 4 keping lainnya gitu kan tapi kalau di primera karena 10 keping dipakai bekerja jadi kalau ada 1 keping yang fail yang membantu dia rebuild adalah 9 keping lainnya gitu jadi bisa dibilang proses rebuildnya antara virtual rate milik primera atau cangklet milik primera ini pasti proses rebuildnya akan jauh lebih cepat ketimbang traditional storage gitu begitu juga nanti ketika dilakukan penambahan hard disk tadi misalnya utilisasi per keping hard disknya sudah mencapai 80% lalu bapak atau ibu nambah nih hard disk fisik baru nih nambah nada 10 misalnya nah itu workloadnya akan dibagi rata gitu jadi ini dari sisi security dari sisi rebuild itu akan jauh lebih sorry akan jauh lebih baik ketimbang traditional array gitu ya oke ini yang tadi saya sempat mention mengenai auto tuning jadi ketika bapak atau ibu pakai primera lalu sekarang katakanlah disini contohnya 8 keping ya 8 keping katakanlah ini ini sebenarnya set size sorry set size 6 plus 2 ini set size fisik cuman ini sebenarnya kan kalau di primera sudah virtual ya ini cuman kita pakai gambaran fisik supaya bapak atau ibu lebih mudah untuk mengerti jadi misalnya katakanlah pakai 8 keping 8 keping kan otomatis 6 nya akan digunakan sebagai data 2 nya akan sebagai spare gitu ya nanti bapak atau ibu akan menambah 2 keping lagi nah ini otomatis primera akan mengganti set size nya menjadi 8 plus 2 gitu jadi disini sudah ada auto tuning primera akan otomatis select optimal rate 6 set size nya sehingga bapak atau ibu tidak perlu melakukan tuning lagi secara manual gitu jadi waktunya bisa digunakan untuk benar-benar fokus ke bisnis tidak perlu pusing masalah IT lagi gitu sorry lalu berikutnya untuk replikasi jadi primera ini support 3 sorry support 2 tipe replikasi yaitu synchronus maupun asynchronus asynchronus ini periodik ya jadi kalau asynchronus ini periodik yang dia akan melakukan replikasi setiap berapa menit sekali nah di primera ini asynchnya paling cepat sekarang per 30 detik jadi nanti setiap 30 detik primera akan kirim data setiap 30 detik akan kirim data lalu primera juga support synchronus ini yang real time yang biasa menggunakan ini biasanya banking dan telco itu menggunakan synchronus replication karena mereka biasanya punya bandwidth yang luar biasa besar dan latency juga kecil jadi biasanya menggunakan synchronus replication jadi ada perubahan data di dc1 dia akan langsung kirim ke dc2 gak menunggu lagi tapi real time replication syaratnya apa? syaratnya untuk synchronus replication itu yang pasti adalah runtime trip atau latensinya dari dc1 ke dc2 lalu kembali lagi ke dc1 itu maksimum di sebenarnya di sini di presentasi 10 millisecond cuman kalau saya pribadi lebih baik tidak lebih besar dari 5 millisecond jadi 2,5 ke kanan 2,5 ke kiri gitu ya lalu untuk bandwidth minimumnya di 5 megabit per second cuman tergantung ya tergantung dari besarnya delta data kalau misalnya delta data kecil 5 megabit per second mungkin masih cukup cuman kalau ternyata delta nya bisa sampai giga ya pasti dibutuhkan lebih dari 5 megabit per second untuk bisa mengirim delta 1 giga itu tadi gitu ya lalu kita juga support primera juga support peer persistent peer persistent itu apa peer persistent ini basically kita mengutilize synchronous replication dan automatic failover contohnya seperti ini jadi 2 storage primera sorry di sini kata-kata masih tripper ya ini primera 2 storage primera dan 1 heartbeat untuk memonitor untuk memonitor heartbeat kedua storage gitu ya in case salah satu storage ini mati down gitu ya heartbeat akan bekerja dan ngasih tau ke hey ke primera hey kamu nih saatnya kamu yang aktif gitu ya jadi otomatis kaki hypervisor nya dia akan automatically di redirect ke secondary storage dan nanti hak aksesnya yang awalnya tadi ini kan kalau dilihat garisnya putus-putus ya kakinya yang ke DRC ya semuanya itu garis lurusnya itu ke DC jadi di sini hak akses retritenya itu di DC tapi ketika ini down akan diubah hak aksesnya menjadi retritenya ke DRC atau ke secondary site gitu nah ini dilakukan secara automatically menggunakan synchronous replication yang dikombin dengan fitur peer persistence gitu tambahan sedikit dari saya Primera karena tadi saya mention ya kalau Primera ke Primera pasti support replikasi sesama Primera gitu ya mau dari Primera yang lebih tinggi serinya atau yang lebih rendah nah untuk sesama Primera ini support RCIP jadi remote copy over IP lalu juga support remote copy over FC nah kalau Bapak atau Ibu masih menggunakan tripart itu tripartnya juga bisa diutilize sebagai target replication atau sebagai source replication itu juga support tapi hanya support remote copy over IP only tidak support yang FC gitu tapi tetap masih bisa mengutilize sebagai partner replication dengan Primera gitu mungkin sekian dari saya Tim Berka mungkin saya kembalikan ke Tim Berka ya terima kasih kepada Pak Edward terima kasih atas presentasinya ya sekarang kita masuk sesi menjawab pertanyaan ya Pak ya saya cek dulu ini wah satu orang nanyanya banyak banget jadi saya ambil satu-satu dulu ya soalnya biar kebagian karena waktunya sudah mepet dari Pak Budi Hertanto untuk timeless program disk tidak termasuk yang akan diganti bagaimana seandainya ada disk disk yang rusak apakah harus beli bagaimana jika size atau ukuran disknya sudah tidak tersedia nah bagaimana itu Pak oke jadi Pak Budi thank you pertanyaannya untuk timeless program sebenarnya memang yang akan diganti hanya kontrolernya cuman sebenarnya nanti akan ada kontrak Pak untuk perpanjang warranty satu box gitu jadi nanti in case kalau misalnya ternyata disknya bermasalah itu kan masih dalam warrantinya HPE jadi otomatis penggantian akan dilakukan oleh HPE gitu lalu tadi bagaimana jika ada disk yang rusak oh ya itu tadi yang rusak ya kalau masih karena tadi ketika menggunakan timeless harus perpanjang warranty juga sehingga masih dalam masa kontrak jadi disk akan diganti oleh HPE bagaimana jika size ukuran disk sudah tidak tersedia kalau tidak tersedia kita ada opsi remarketed Pak remarketed ini bisa dibilang refurbish gitu ya cuman bukan berarti kalau refurbish ini barangnya itu jadi barang second hand yang kualitasnya tidak oke tapi refurbish kita ini biasanya dari asalnya dari barang demo unit kita yang sudah di quality control lagi oleh tim HPE yang di Singapura dan itu juga nanti ada warrantinya warantinya juga sama seperti pembelian baru cuman ini biasanya kita arahkan ke remarketed itu untuk disk atau komponen yang memang sudah obsolete gitu ya semoga menjawab ya Pak Budi semoga menjawab kemudian dari Pak Deni Rizky dari PT Wismakartika untuk HPE Primera sendiri tipe prosesor apa yang sudah didukung Pak posiblakah jika menggunakan AMD ya untuk HPE Primera sendiri Pak Deni ini by embedded itu menggunakan Intel Intel Skylake jadi dan ini tidak kayak server Pak yang bisa di custom prosesornya kalau server kan memang bisa pilih ini saya mau pakai Intel atau AMD gitu kan cuman untuk Primera karena ini sudah built-in sudah integrated jadi kita menggunakan Intel gitu oke semoga menjawab kemudian dari Pak Agus Gunawan bagaimana HPE Primera dapat memberikan perlindungan data terintegrasi aplikasi copy data management dan mobilitas data yang dibuat di cloud dengan cost yang murah dan kompleksitas oke jadi untuk data integrasi dengan aplikasi Pak tadi sempat saya mention di depan ada beberapa plug-in yang kita support kayak misalnya ada docker ada chat gitu ya jadi Bapak bisa mengutilize plug-in itu dan plug-innya ini sifatnya free nggak berbayar ya selama Bapak masih dalam masa warranty itu bisa download plug-innya free lalu untuk dukungan terhadap cloud ini saya memang nggak mention di presentasi tapi sebenarnya HPE kita juga sudah mengarah ke cloud kita punya HPE Cloud Volume jadi nanti ke depannya kalau Bapak butuh kapasitas tambahan yang tidak di on-premise jadi misalnya mau pakai cloud data centernya HPE kita data centernya paling dekat itu di Jepang nah Bapak bisa beli license cloud volume ini yang di license ini per 1 terabyte gitu jadi benar-benar paper use ya Pak ya oke semoga menjawab kemudian dari Bapak Eko Yuniar di RSUD Kanuyoso Jatiwibowo sekarang menggunakan server HPE ProLiant DL380 Gen9 untuk ke depannya apakah bisa di upgrade sampai maksimum agar penggunaannya bisa maksimal dan juga untuk maintenance server untuk maintenance server prosedur awalnya seperti apa ya Pak oke thank you Pak Eko jadi untuk DL380 Gen9 Pak jadi saya harus honestly speaking ya Pak kenapa kita harus naik gen gitu ya itu pertanyaan yang paling sering ditanya kenapa sih HP harus naik generasi jawabannya itu simple Pak karena Intel itu juga ganti tipe prosesor jadi kalau Bapak tanya bisa nggak DL380 Gen9 saya pakai Intel prosesor yang dipakai di Gen10 itu jawabannya tidak bisa Pak kenapa karena ukuran size prosesornya itu berbeda berapa milimeter saya lupa kalau nggak salah di 5 mm kalau saya nggak salah jadi slotnya soketnya antara DL380 Gen9 dengan Gen10 itu berbeda jadi saran saya sih untuk untuk prosesor itu kemungkinan tidak akan bisa di upgrade paling Bapak upgrade dari sisi HBA nya gitu karena kalau di Gen9 itu masih bisa pakai sampai 32 gitu ya jadi paling Bapak upgrade dari sisi NIC nya lalu juga mungkin utilize kalau misalnya ada kebutuhan menggunakan operating system yang lama mungkin bisa mengutilize hypervisor gitu karena Gen9 pun juga ada batasan minimum operating system yang bisa disupport kalau saya nggak salah di Windows 2012 nah kalau misalnya ternyata ICO masih pakenya Windows 2008 nah itu ya mau nggak mau harus utilize hypervisor nya gitu untuk maintenance server prosedur nya seperti apa untuk maintenance ini biasanya request ke team services kita Pak team point next jadi nanti bisa dibantu sama team point next atau nanti bisa dibantu sama sales BRK dulu ya tadi Ibu Sintia ya jadi kalau bisa ada kebutuhan perpanjang maintenance mungkin bisa request ke Bu Sintia nanti Bu Sintia akan mengontak ke team point next nya HPE gitu ya semoga menjawab ya Pak ya oke semoga menjawab Pak Eko kemudian dari Ibu Fani Wulur apakah bisa menghubungkan storage dengan merek lain dengan HPE Primera atau harus dengan tipe-tipe yang sama ya jadi untuk HPE Primera ini Bu Fani ini mengobrolnya memang hanya sesama storage Primera saja atau tambahannya tadi dengan existing tripart ya gitu oke semoga menjawab ya karena keterbatasan waktu kita lanjutkan ke sesi berikutnya Pak Nitya yang pertanyaan yang menang siapa ini yang menang yang pertanyaan terbaik oke saya sudah dapat dari Pak Nitya yaitu dari Bapak Eko Yuniar Prasetyo dari RSUD Dr. Kanuyoso Jatiwowo terima kasih ya Pak Eko ya nanti Pak Nitya akan menjawab oke oke Pak Eduard terima kasih atas presentasinya kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya oke tanpa berlama-lama mari kita dengarkan presentasi dengan tema HPE Simplivity Solution for Performance Agility and Simple Management yang akan dibawakan oleh Bapak Indra Karpov Malau selaku solution architect dari PT Berka Hardaya Perkasa kepada Bapak Indra Karpov Malau kami persilahkan sekali lagi kami ingatkan sambil menunggu Bapak Indra kami ingatkan silakan apabila ada pertanyaan tolong tulis di kolom Q&A nanti Pak Nitya akan memilih pertanyaan terpilih untuk mendapatkan voucher OVO atau GOPE senilai 50 ribu rupiah oke silakan Pak Indra baik terima kasih Ibu Nindy untuk kesempatannya terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berkenan join di event yang boleh BRK dan HPE lakukan pada pagi siang hari ini terima kasih saat ini saya diberi kesempatan untuk membawa tema Solution for Performance Agility and Simple Management by Simplivity perkenalkan nama saya Indra Karpov Malau Indra Malau ada emailnya di indra.malau.brk.pro.id saya Salko Solution Architect di PT BRK Haradaya Pekasa oke slide saya sudah kelihatan Bapak Ibu atau panelists sudah Pak cuma suaranya agak kecil bisa lebih mendekat ke mic-nya baik terima kasih oke lebih jelas silakan Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar untuk hyperconverged teknologi ya sudah sangat banyak bahkan provider-provider dari seluruh prinsipel yang mengikuti untuk teknologi ini nah di zaman sekarang ini yang dipusingkan itu adalah dari admin untuk VMware-nya atau virtual machine-nya dimana dengan kekompleksitasan infrastructure contoh yang paling mungkin yang sering kita temui adalah dimana di data center kita masih banyak server-server terus masih banyak storage masih banyak cabling-cabling yang mungkin sudah rapi tapi ada juga atau tidak menutup kemungkinan belum rapi untuk cabling-cablingnya jadi untuk tipe infrastructure ini sangat memusingkan dari tim IT sendiri begitu juga dengan dimana tekanan-tekanan itu untuk selalu berinovasi contohnya ketika meng-create VM atau create aplikasi tim aplikasi meminta tolong sediakan VM1 dengan total storage seperti ini jadi membuat tim admin IT itu sangat-sangat kepusingan ya dan belum lagi dimana dari manajemen meminta oh budget untuk IT itu terbatas cukup sekian dengan sekian tolong manfaatkan dengan sebaik mungkin apakah bisa untuk boleh mengikuti perkembangan zaman itu sekarang yang dialamin IT-IT dimana juga didukung oleh pandemi COVID-19 sebelum pandemi aja IT itu seperti aduh bukan sosok satu investasi yang bagus nah apalagi masa pandemi itu akan kemungkinan bertambah kurang lebih seperti itu yang sekarang boleh dialamin IT-IT user nah disini kami sedikit memperkenalkan dulu seperti traditional server itu dimana server kita buat di slide ini ada dua server server A dan server B dimana itu ada ada prosesor ada memory dan ada storage jadi ada kurang lebih tambah satu lagi switch ada tiga layer jadi ada dimana server sun switch atau switch terus ada storage jadi itu cukup cukup banyak terus sekarang ini dimana ketiga ketiga komponen tadi server sun switch dan storage digabungkan menjadi satu saja atau dua kalau misalnya di HP itu mulai dari dua node mulai dari dua node jadi sangat simple jadi dua node saja konek ke networking jadi Bapak nggak perlu memanage yang lain-lain lagi nggak perlu manage storage nggak perlu manage sun switch Bapak cuma butuh manage servernya saja kurang lebih seperti itu jadi sedikit perkenalan tentang simplivity kurang lebih simplivity pada saat ini memiliki customer di 2000 kurang lebih di seluruh dunia dimana yang menjadi general purpose-nya itu adalah data center consolidation data protection disaster recovery VDI robo cloud dan tier 1 application data center consolidation ini maksudnya gini Pak jadi data center Bapak itu akan kita konsolidasi dari yang tadi rumit infrastrukturnya bisa kita menggantikannya contoh dari ada misal 5 server terus ada 2 sun switch ada 1 storage misalnya storage-nya ada 4 U 5 server kali 2 U udah ada 10 ada 14 U tambah sun switch 2 U ada 16 U kita gantikan menjadi hanya 2 U saja jadi kita konsolidasi Pak untuk data center-nya dimana dari sisi power-nya untuk listrik dari sisi AC dari sisi itu otomatis turun data protection di SimpliVity itu ada namanya backup jadi tanpa beli atau tanpa terparti software SimpliVity itu memiliki backup sendiri Pak jadi dimana Bapak bisa melakukan backup dengan setup policy dan dengan dengan setup policy bahkan dengan backup dan restore itu sangat-sangat cepat Pak nanti di slide berikutnya ada yang slide yang menjelaskan bahwa untuk restore atau backup 1 Tera itu di bawah atau hanya 1 menit saja terus untuk SimpliVity ini juga bisa dilakukan untuk disaster jadi contoh pada saat Bapak misalnya memiliki ada 2 site data center dan DRC gitu Pak ya data center Bapak menggunakan 2 node dan di DRC Bapak bisa menggunakan 1 node saja dan itu bisa lakukan ada namanya fitur repeat DR kalau misalnya data Bapak itu atau Bapak Ibu bisa langsung direplicate ke DRnya dan SimpliVity ini juga bisa untuk dilakukan atau integrate dengan VDI jika ada kebutuhan untuk VDI SimpliVity bisa melakukannya ini robo yang tadi sempat saya mention bahwa untuk di robo itu bisa menggunakan 1 node saja untuk SimpliVity nya untuk cloud kita bisa connect top cloud Pak untuk ke Google ke Azure kita bisa juga kurang lebih seperti itu untuk perkenalannya dan mungkin Bapak pernah dengar bahwa HPI ini membayar kurang lebih 650 dolar untuk membeli SimpliVity SimpliVity ini dulu adanya adalah salah satu apa namanya perusahaan yang berdiri sendiri dimana mereka masih bisa menggunakan hardware-hardware lain tapi SimpliVity melihat melihat bahwa oh ini pada 2009 itu melihat bahwa ini sangat menarik untuk teknologi ini akhirnya SimpliVity rela membayar mahal untuk mengakusisi SimpliVity nah berikut adalah kurang lebih evolusi dari tradisional menuju ke hyperconverge kalau misalnya bisa kita lihat di slide itu kita bisa melihat ada switch terus ada server VM terus ada storage switch terus ada ini storage nya HA jadi harus 2 terus ada backup DDo one optimization SSD array storage caching jadi kalau kita melihat ini saja untuk satu apa namanya satu tier kayak gitu Pak ya aduh sangat pusing gitu ya terus maju ke perkembangan ke other hyperconvert solution nah ini dia dirapikan nih Pak mulia dari switch server VM storage switch sama HA storage jadi sedikit lebih minimize jadi masuk ke istilahnya itu HA hyperconvert solution other hyperconvert solution terus yang sekarang nih yang sekarang menjadi 2 node jadi bisa kita lihat dari beberapa banyak perangkat itu hanya kita bisa jadi 2 node perangkat plus switch nya saja dan memanagenya itu sangat mudah dan simple Pak ya kita cuma manage untuk simplicity ini dari vcenter jadi kita bisa manage seluruh kebutuhan kita dari hanya single point management vcenter Pak nah dan kurang lebih seperti ini untuk simulasinya ini contoh ada 4 VM host terus 2 controller dan 1 copy of data production nah untuk license instance backupnya kita pindahkan terus kita ganti dengan simplicity nah di simplicity ini yang 4 controller tadi kita pindahkan ke 4 node simplicity jadi 4 node simplicity nah OS dan datanya kita copy ke simplicity nah jadi kurang lebih seperti ini Pak jadi kebutuhan yang tadi untuk 4 controller terus ada storage nya ada OS nya itu kita pindahkan jadi ke 4 node saja nah kalau misalnya 2 jadi kita punya 2 node simplicity dan 2 controller dan 2 copy Pak ya jadi ini redundant jika salah satu node itu failure kita akan masih tetap bisa beroperasional tanpa mengganggu kurang lebih seperti itu berikut adalah untuk flexible scale up nya untuk cara migrasi nya juga jadi jika sebelumnya kita menggunakan server ada server contoh disini kami analogikan adalah server blade dan ada storage gitu Pak ya kita mau pindahkan atau migrasi ke simplicity kita akan connect ke network nya dan kita akan migrasi by v-motion seperti itu Pak ya physical to physical virtual to virtual dan kita akan cukup menggunakan 4 node saja nah dan contohnya seperti ini ternyata untuk dari node simplicity yang kita punya itu atau yang Bapak Ibu punya itu storage nya masih banyak tapi untuk compute nya yaitu prosesor dam ram nya itu sudah terang habis nah Bapak masih memiliki yang server existing jadi itu bisa digunakan juga Pak untuk menjadi compute nya Bapak tambahan jadi untuk semua server Bapak yang existing itu tidak akan terbengkalai tapi dengan catatan Pak ya dengan catatan server existing ini masih compatible dengan yang si simplicity Bapak Ibu gunakan kurang lebih seperti itu dan tadi sempat dibahas tentang infosite simplicity simplicity juga telah terkoneksi menggunakan infosite jadi predictive analytic yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ido akan ada juga di simplicity bagaimana jika 91% waktu kita itu adalah untuk berinovasi jadi kita memiliki waktu 91% itu untuk berinovasi untuk connect ke cloud melakukan sesuatu tentang docker melakukan sesuatu tentang devop apapun itu yang boleh sekarang teknologi lagi kembangkan seperti itu terus bagaimana jika 192% laba investasi kita itu akan kembali dalam satu tahun wah ini pasti kabar gembira untuk manajemen ketika kita berinvestasi terus labanya itu akan kembali dalam waktu satu tahun bahkan di simplicity itu tujuh bulan gitu tidak sampai satu tahun dan bagaimana jika 61% kita bisa saving cost dan ini yang tadi saya bilang bagaimana jika satu tera VM kita bisa restore kurang dari atau dalam satu menit kita akan menemukan kesimpulan dan intelijensi di dalamnya jadi untuk yang tadi yang slide pertama admin dari VM atau user IT wah biasanya kan untuk backup itu agak mungkin ada yang cepat tapi untuk restore itu pasti dua kali lebih lama dari backup disini kita garansi satu menit pak dan simplicity memiliki intelijensi yang memiliki general purpose workload itu sangat simple pak jadi simple terus sangat efisien dan optimized jadi kenapa kami bilang simple karena dia bisa dimulai dari dua node saja terus efisien penggunaan power penggunaan listrik penggunaan AC data center itu sangat efisien dan kita juga bisa menggunakan edge optimize jadi untuk simplicity ini siapapun bisa untuk memanagenya contoh satu single system untuk memanagenya all on new system jadi mulai dari kita remove atau membuild atau membackup data itu kita kita miliki dari all in one system ini terus yang kedua adalah kita bisa manage dari global unified management dari GUI dan kita bisa upgrade pak jadi contoh nih bapak menggunakan simplivity misalnya ada banyak node bapak cuma menggunakan satu single desktop management untuk melakukan atau one click untuk upgrade firmware keseluruhannya jadi tidak perlu masuk ke satu-satu tapi bapak cuma bisa masuk ke satu management saja terus zero downtime pak untuk jika ada penambahan atau untuk scale up atau scale out upgrade-nya terus automated tuning ini itu tadi pak jika misalnya kita cuman penambahan itu kita tinggal manage dari single point management tadi dan global intelligence ini adalah yang predictive analytic yang sudah di support yang sudah men-support info site tadi jadi tidak membutuhkan yang namanya spesialis jadi contoh kalau misalnya beberapa tahun lalu atau 4 tahun lalu kita kalau misalnya mau cari IT itu ada yang namanya harus spesialis storage spesialis network sun switch spesialis server gitu ya terus spesialis firmware ini enggak pak jadi bapak cuma butuh spesialis yang tahu VM saja gitu jadi karena kita menggunakan untuk hypervisor nya itu ada dua pak jadi baik itu dari VMware maupun yang dari Microsoft hyperp jadi dari keributan-keributan tadi bapak cuman manage dua node saja jadi ini sangat memotong kos yang biasanya manajemen kasih segini kita bisa tetap namanya berkembang melalui teknologi dan mengikuti teknologi dengan mengikuti atau mengambil pilihan menggunakan hyperconferts ini ini tadi jadi jika bapak punya banyak misalnya bapak punya banyak site dan di setiap site bapak menggunakan masing-masing simplicity contoh di site A ada 5 atau di data center bapak punya 5 node untuk simplicity terus di site A bapak punya 3 node simplicity di site B ada 4 node simplicity site C 3 dan di site berikutnya ada 2 bapak ini managenya di satu saja pak jadi di DC nya di kantor pusatnya jadi ketika ada juga pengen upgrade itu bapak bisa upgrade dari DC saja jadi sangat fleksibel untuk manajemennya pak baik itu juga untuk replikasi pak jadi replikasi dari DC ke site A ke site B atau dari site B ditarik ke DC itu sangat memungkinkan pak dan untuk backupnya juga bisa dilakukan seperti itu dari manajemen tadi dan ini digaranti pak untuk efisiensinya efisiensi datanya nah ini kurang lebih untuk tampilan manajemennya jadi kita menggunakan itu vcenter pak dari VMware jadi nanti dari vcenter itu ada satu plug-in dimana plug-in itu SPI simplicity jadi nanti kita bisa untuk backup untuk upgrade bahkan untuk policy automation kurang lebih seperti itu kita bisa untuk kontrol dari satu manajemen ini pak jadi enggak 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 ribet kalau misalnya bagi bapak ibu yang saat ini sudah menggunakan atau familiar dengan vcenter itu akan sangat membantu dan sangat mudah mungkin buat bapak ibu yang masih menggunakan hypervisor lain tapi otomatis ketika menggunakan ini bagaimana cara misalnya ada pertanyaan upgrade migrasinya gitu jadi kita bisa pakai migrasi ada tools pak nanti yang akan kita gunakan untuk migrasi dari hypervisor existing ke hypervisor VMware gitu atau bahkan dari physical physical yang bapak misalnya pengen upgrade ke simplicity yang menggunakan VMware itu juga bisa pak yang possible untuk kita lakukan migrasi dari physical to virtual dan ini tadi pak jika kita mengiliki banyak site gitu ya untuk upgrade itu sangat simple kita tinggal klik dari vcenter yang ada di IRC itu seluruh firmware atau hypervisor atau apapun yang membutuhkan update itu akan bisa di update keseluruhannya dimana itu simple dan sangat efisien untuk bapak yang menggunakan banyak site dimana setiap site itu sangat beroperasi dan menguntungkan perusahaan seperti itu pak disini pak jadi HP efisien itu menggaranti 90% itu capacity saving jadi kenapa bisa digaransi 90% capacity saving itu yang pertama karena di simplicity ini dia ada namanya itu omni stack ada omni stack jadi untuk segala jenis ada dedup compressnya itu dilakukan di omni stack ini terus dia sehingga nanti di slide berikutnya mungkin akan saya jelaskan untuk data-data yang ditulis ke storage itu tidak sama ketika kita menulisnya jadi hanya perubahan-perubahan data saja yang disimpan atau diturunkan ke disknya dan ini yang tadi untuk restore efisien untuk backup dan restore itu bapak hanya membutuhkan waktu 60 detik untuk 1 tera dan untuk sistem efisiensi ini jadi untuk all in one dalam satu silo gitu pak ya bapak bisa dari 10 itu bisa hanya 2 saja jadi sangat efisien nah kurang lebih untuk backup yang sempat tadi saya mention ini kalau misalnya di sehari-hari atau di tradisional atau pada saat ini mungkin bapak ibu gunakan itu ada dimana server terus membutuhkan yang namanya media backup baik type backup terus menggunakan yang namanya software terparti untuk backupnya terus untuk replikasinya terus untuk recovery-nya terus perlu juga untuk perangkat atau software tambahan untuk one optimization atau dengan semua kerumitan yang tadi bapak cukup memiliki dua atau satu node untuk robo simplivity jadi semua itu ada di dalam simplivity pak baik itu untuk backupnya software backupnya untuk automation dan replicationnya ada di simplivity semuanya pak dari segala kebutuhan ini atau satu simplivity ini adalah kurang lebih 90% yang melalui forester dan tech validate yang telah teruji gitu pak ya dari 2019 itu perbandingan data di simplivity itu 47 banding 1 pak jadi contoh bapak punya tapi ini dengan term on condition pak ya jadi data-data yang bisa sampai dengan 47 banding 1 ini adalah data-data yang tidak tidak seperti video atau seperti musik atau seperti gambar itu tidak termasuk pak ya nah jika misalnya nih bapak misalnya tertarik nih berarti 47 banding 1 contohnya misalnya saya punya 47 tera berarti kalau misalnya seperti itu nanti di simplivity akan dicatatnya 1 tera doang apakah seperti itu nah sebelum itu mungkin akan kita jawab kita terlebih dulu akan assessment dulu pak misalnya jika bapak tertarik gitu ya bapak bisa hubungin baik dari kami untuk assessment dulu seperti apa dan kira-kira nanti dari keadaan existing bapak yang ada sekarang ini sehingga kita nanti akan propose untuk solusi HCI ke depannya itu seperti apa itu mungkin akan lebih diutamakan pak jadi supaya tidak ada kesalahan daripada saat kita assessment dan kenapa atau 6 alasan customer memilih simplivity itu yang pertama most efficient for all in one ini yang tadi saya bilang dua note untuk seluruhnya kebutuhan bapak terus always online and recoverable jadi kalau misalnya bapak punya banyak site itu bisa online terus pak dan bisa di recover terus di backup terus setiap hari atau misalnya bapak punya policy backupnya itu per satu jam atau bahkan per satu menit itu possible dan efisiensi jadi untuk disini bisa data redaksinya itu 10 banding 1 jadi banyak sih pak bisa 2 banding 1 10 banding 1 47 banding 1 dan tidak membutuhkan banyak admin untuk di site jadi bapak cuma butuh IT di kantor pusat untuk bisa memanage yang ada di site itu possible terus menggunakan intelijensi AI operation jadi ini predictive fanatic yang telah terintegrasi dengan info site juga terus deliver as a service itu jadi bapak juga memiliki kesempatan untuk paper use yang tadi sempat bapak Edo mention dari services HPE Greenlight dan dari semua program atau aplikasi yang ada saat ini contoh VMware Oracle SAP HANA Microsoft SQL Server Async dan banyak aplikasi aplikasi lain yang di atas virtualisasi itu plus container itu bisa semua pak di atas simplicity seperti itu dan yang terbaru adalah HPE HMeral itu salah satu produk HPE yang saat ini memang sedang gencar-gencarnya ini mengenai container tadi jadi saat ini banyak-banyak sekali IT yang sekarang untuk memiliki atau mempelajari DevOps jadi simplicity juga sudah bisa untuk mengakomodir itu berikut adalah kurang lebih untuk strategi untuk scale out out of the cross jadi contoh bapak punya site 1 terus bapak replikasi by network terus ketika di site 2 ternyata di site 1 ternyata datanya banyak nih site 2 nya tidak mampu untuk menampungnya jadi ketika penambahan datanya tinggal ditambahin aja pak tidak teribet begitu juga dengan ketika bapak punya perusahaan berkembang pesat terus banyak site di mana-mana bisa mulai dari 1, 2 node dan semua datanya akan dimigrasi by network jadi ketika bapak di site membutuhkan backup baik itu backup di tempat yang sama atau ditarik ke pusat itu sangat memungkinkan pak berikut adalah production world late running yang ada berjalan saat ini di simplicity yang pertama itu SQL server itu kurang lebih 84% yang running on simplicity dan yang infrastructure traffic application jadi ini aplikasi yang dibuat oleh perusahaan sendiri exchange VDI sharepoint oracle SAP HANA dan e-commerce jadi sangat banyak aplikasi yang telah running di simplicity ini kita dapatnya datanya dari tech validate pak ya jadi gak HPE atau partner yang buat-buat ini jadi dari tech validate berikut adalah resiliency dan accessibility untuk protect datanya pak jadi contoh ada 4 node yang saat ini bapak ibu punya jika 1 disk mati itu masih tetap berjalan setiap node setiap node 1 disk mati itu masih tetap jalan pak ya running running well running well bahkan sampai 2 disk setiap node mati itu masih running well semua nah bahkan sampai 1 node pun mati dalam 1 kluster itu masih bisa pak running well jadi setiap VMnya akan di-pimotion ke tetangga-tetangganya jadi sampai server atau node yang tadi bermasalah diperbaiki itu masih tetap akan berjalan dengan baik pak nanti kalau misalnya node yang tadi sudah diperbaiki dia akan kembali lagi di-pimotion kembali untuk aplikasi atau VM yang ada di atas node yang tadi bermasalah nah berikut adalah product family yang HPE Simplivity miliki saat ini dimulai dari yang ini semuanya menggunakan hub HPE DL pak ya pro-lion server pro-lion itu DL 380 ada untuk high performance terus ada untuk yang general purpose terus ada untuk yang hybrid jadi yang DL 380H ini SFF ini hybrid pak jadi kalau yang sebelumnya high performance dan general force itu adalah untuk all flash untuk yang tipe H SFF ini yang hybrid dan untuk yang entry level itu ada di HPE DL 325 pak ini menggunakan prosesornya AMD terus untuk density high density itu kita bisa menggunakan HP Apollo 2600 dan untuk yang backup atau archive kita memiliki untuk simplicity tipe DL 380H yang LFF kalau 380H di sini ada dua perbedaannya adalah SFF dan LFF kalau LFF itu kita tujukan adalah untuk backup dan archive saja seperti itu pak kurang lebih yang memorinya itu dimana dimana untuk yang high performance bisa kita cek di sini sampai 1,5 Tera per notenya untuk yang general purpose bisa sampai 3 Tera per notenya dan untuk yang hybrid bisa juga sampai 3 Tera per notenya dan top use case penggunaan dari SimpliVT ini adalah yang pertama untuk consolidated center terus yang kedua Edge atau Robo terus yang ketiga adalah VDI jadi untuk grafik atau workload VDI itu bisa menggunakan NVIDIA yang bisa digunakan saat ini adalah Tesla M10 dan P40 terus untuk MIG workloads data protection baik untuk test dan development juga bisa nah berikut ada resource untuk Bapak Ibu mungkin pengen ketahuin lebih lagi tentang SimpliVT bisa cek di website hve.com SimpliVT atau customer story baik di sini nanti akan kami lampirkan untuk linknya terus atau architecture atau reference configuration bisa juga mau coba-coba gitu ya untuk config misalnya setting saya misalnya 10 Tera nih kegunaannya kalau pakai SimpliVT bisa dapat berapa ya gitu bisa pak possible banget dan ini sedikit informasi dari yang BRK lakukan solution dan services yang bisa kami tawarkan itu mulai dari modern data center dan cloud services telecommunication business continuity dan data protection solution IT automation solution business support application network and security database solution data integrasi windows on AWS enterprise resource planning digital workspace solution IT infrastructure solution human capital management IoT atau industrial 4.0 solution dan artificial intelligence jadi berikut adalah solution dan services yang kami BRK Haradaya Prakasa mungkin bisa lakukan atau Bapak mungkin ada yang tertarik bisa mengakses website kami di brk.co.id mungkin jika ada pertanyaan kami kembalikan ke host oke sorry kemute oke terima kasih Pak Indra kita lanjutkan ke sesi pertanyaan ya ini ada beberapa pertanyaan Pak Indra yang sudah dijawab oleh Pak Edu nih coba saya lihat ya yang belum dijawab itu sebentar ini ada dari Pak Rus Dianza HP hyperconverse infrastructure apakah bisa untuk storage-nya menggunakan flash drive dan drive biasa dalam kurung SATA atau SAS dan apakah bisa data atau file yang sering diakses ataupun file system disimpan di flash drive namun file yang jarang dipakai disimpan di hard drive biasa baik terima kasih Pak Rudianza untuk pertanyaannya pertanyaan bagus apakah HCI hyperconverse infrastructure bisa dilakukan menggunakan flash drive atau SATA atau SAS jadi untuk tipe disknya itu satu Pak jadi tidak ada SATA atau SAS jadi kalau misalnya SAS saja kalau SATA tadi hanya untuk berkav dan archiving jadi jika misalnya yang Bapak mungkin maksud adalah tiring jika data yang sering diakses akan disimpan atau ditaruh di yang disk yang lebih cepat dan jika data yang lebih jarang diakses disimpan di data salah itu tidak termasuk Pak untuk tidak bisa digunakan misalnya maksud saya di hyperconverse ini mungkin kalau misalnya memang seperti itu kebutuhannya bisa menggunakan storage yang Primera tadi karena di Primera juga ada fitur tiering jadi data yang sering diakses akan dibuat di SSD atau NVMe dan data yang jarang diakses bisa disimpan di data yang lebih lambat atau 7,2K RPM baik terima kasih Pak oke semoga menjawab ya Pak Rusdiansyah kemudian dari Pak Denny Rizki dari PT Wismakartika apakah HPE Simplivity Support Role Based Access Control atau RBAC oke baik terima kasih Pak Denny untuk HPE Simplivity Support Role Based Access Control itu maksudnya gimana Pak ya mungkin mungkin bisa dibuka mic-nya Pak Denny host Baik Bu Denny Rizki ya Bu ya betul Bapak Denny Rizki dari PT Wismakartika silahkan Pak Denny halo Pak Denny silahkan ini maksud pertanyaannya bagaimana Pak oke sambil menunggu Pak Denny pertanyaan nomor 2 dari Pak Denny bisakah saya melihat eksternal backup dari HPE InfoSite Portal boleh tolong dijelaskan baik terima kasih Pak untuk pertanyaan keduanya bisakah saya melihat eksternal backup dari InfoSite Portal jawabannya tidak bisa Pak untuk backup itu bisa kita cek sendiri dari P-centernya Pak dari InfoSite kita gak bisa cek untuk backupannya baik misalnya Bapak nih punya Bapak mau misalnya backupnya itu retentionnya lebih lama yang dimana membutuhkan tab Pak ya lebih berkualitas untuk retention yang lebih lama Bapak backup ke tab gitu di ceknya dari InfoSite itu tidak memungkinkan Pak terima kasih oke Pak Denny sudah bisa open mic sudah di open silakan Pak Denny oke Pak Denny sepertinya ada kendala ya dengan Pak Denny sorry mohon maaf kita tidak bisa menjawab pertanyaan nomor satunya karena karena kurang jelas oke kita lanjut ya ke Bapak Alfian Bapak Alfian jadi sebenarnya HPE SimpliVity ini berupa server dan storage yang dijadikan satu atau seperti apa gambaran realnya masih belum nangkap gambaran dari presentasi yang ada bagaimana itu Pak terima kasih Pak Alfian jadi untuk gambarannya dari server net sun switch dan storage itu jadi satu server saja Pak jadi kebutuhan tiga device tadi kita bisa fungsikan atau kita bisa akomodir dari server satu server Pak nah dimana nanti untuk storage ini internal disk Pak pakai internal disk jadi kita tidak menggunakan external disk atau external storage jadi kita menggunakan external disk yang di define jadi storage kurang lebih seperti itu gambarannya contoh kalau misalnya tradisional Pak ya kita memiliki dua server server satu sun switch satu storage itu hanya kita bisa gantikan jadi dua server saja Pak dimana sun switch dan external storage tadi kita tidak gunakan lagi pada HCI ini semoga menjawab Pak oke semoga menjawab ya kemudian dari Pak Sugianto HP HCI Simpli Suti jika digunakan untuk SAP workload misalnya SAP HANA best practice antara SAP HANA development QA dan production apakah dijadikan satu dalam satu hardware HPE HCI karena setahu saya bahwa SAP database untuk production sebaiknya di box yang terpisah mohon penjelasannya baik terima kasih Pak Sugianto untuk pertanyaannya saya ulang kembali pertanyaannya apakah HP HCI Simpli VT bisa digunakan untuk SAP untuk workloadnya misalnya SAP HANA Pak ya baik untuk SAP HANA itu memang kita bisa Pak kita bisa untuk deploy di atas HCI kita tapi tetap kita kan tidak punya kita punya produk yang lain contoh yang untuk best practice nya untuk database itu kita mungkin lebih prepare menggunakan HP Primera Pak karena workload untuk SAP HANA ini sangat besar dan buat Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan contohnya begini pada saat kapan kita menggunakan HP pada saat kapan kita menggunakan tradisional atau external storage pada saat PM Bapak atau aplikasi Bapak itu memiliki lebih dari 10 Tera capacity nya itu akan kita sarankan Bapak menggunakan third party tadi yang menggunakan external storage kurang lebih seperti itu mudah-mudahan menjawab Pak Sudianto oke ada pertanyaan lagi dari Bapak Alfian apakah bisa apabila kita sudah punya server dengan VMware di dalamnya kemudian HPE Simplicity sebagai backup server nya baik terima kasih Pak Alfian untuk pertanyaannya kembali jika Bapak misalnya saat ini sudah memiliki server misalnya A gitu ya dan sudah memiliki VMware terus Bapak pengen buat backup nya itu Simplicity gitu Pak ya sebagai backup server nya jawabannya backup nya ini adalah untuk memanfaatkan backup nya yang dimiliki Simplicity aja jawabannya bisa Pak tapi tidak kami rekomendasikan karena untuk dari sisi performance itu akan sangat lebih baik jika Bapak menggunakan Simplicity nya sebagai production nya dan untuk backup nya Bapak bisa menggunakan tipe disk yang lebih low seperti itu oke semoga menjawab Pak Alfian kemudian dari Bapak Budi Hercanto untuk Simplicity benarkah sebenarnya diperlukan satu note tambahan untuk witness jika benar apakah note witness tersebut bisa diganti dengan PC baik terima kasih Pak Budi untuk pertanyaannya apakah dibutuhkan note tambahan untuk witness witness itu bukan note Pak bisa digantikan dengan PC jadi Bapak juga benar untuk jawabannya jika benar butuh note bisa digantikan dengan PC jadi untuk witness ini kita bisa menggantikan dengan PC atau workstation yang dimana sebenarnya aplikasinya itu namanya Arbiter Pak kalau misalnya di Simplicity dan Arbiter ini bisa running on Windows 10 gitu Pak ya jadi bisa dengan PC atau workstation oke semoga menjawab ya Pak Budi kemudian dari Pak Agus Gunawan terkait backup dan disaster recovery bagaimana HPE Simplivity bisa mengatasi serangan distribute denial of services downtime data center akibat bencana dan data bisnis disabotase oleh hacker bagaimana itu baik pada saat Simplivity melakukan backup itu kan backupnya internal Pak ya dan kalau misalnya ada disaster itu tadi ketika kita memiliki site kita akan replikasi replikasi menggunakan rapid DR nya Simplivity ke site yang kita tuju jadi untuk serangan yang distribute denial of services tadi itu mungkin bisa diakomodit melalui atau diamankan melalui rapid DR atau sistem yang dimiliki Simplivity jadi tidak akan mungkin bisa disebut tase ketika kita melakukan replikasi kecuali pada saat kita misalnya sudah replikasi ke DR nya kita terus pada saat DR nya kita security nya kurang aman nah datanya kita mungkin dioprek itu apakah possible jawabannya juga tidak mungkin Pak karena data yang ketika kita replikasi itu adalah berupa snapshot dan data itu tidak akan bisa di atau di restore di tempat yang lain hanya bisa di restore di DC ketika dia melakukan backup seperti itu Pak oke semoga menjawab ya sepertinya itu pertanyaan terakhir karena waktu terbatasan waktu juga terima kasih kepada Pak Pak Karko Karko ini Rusia ya Pak yang menang adalah Pak Alfian selamat selamat kepada Pak Alfian untuk yang lain yang belum mendapatkan voucher tenang saja sebagai penut sebelum sampai ke lucky draw akan ada feedback form setelah ini mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback formnya feedback formnya ini penting loh diisi karena ini merupakan validasi untuk pemenang lucky draw juga untuk masukan yang berharga bagi kami dan akan mendapatkan reward voucher OVO atau GoPay senilai 50 ribu rupiah ada pun ketentuannya peserta teregistrasi di webinar ini dan hadir dari awal hingga akhir mengisi lengkap feedback formnya jangan oke alamat emailnya jangan menggunakan email pribadi ya jadi sedapat mungkin gunakan email perusahaan kemudian cukup satu kali saja mengisi feedback formnya dan kita beri waktu 50 untuk mengisi feedback feedback formnya oke silahkan isi feedback form di scan barcode yang tampil di layar atau klik link yang ada di chat silahkan panitia oke silahkan bapak ibu bisa scan barcode yang ada di layar atau klik link yang ada di kolom chat sambil menunggu kita putarkan lagi ya selamat selamat mulai yang menentu di kepala bukan kata-kata yang kata-kata menjadi jalan saat ku bertahan selamat menikmati 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 adapun selamat menikmati 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 selamat menikmati